Yang general TNI, Indonesia punya tentera, dia kata jangan main dengan Melayu, orang Melayu dia ada satu dipakai amok Benda itu memang real kalau ada di orang Melayu kita, kalau kita dengkat maknanya memang takut tak dia Jadi orang Yahudi ini memang dia ada gen penakut, orang Melayu ada gen berani Orang Arab kalau Quran sebut apa? Gen dia pengkhianat Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya Yang sangat-sangat besar nikmat dari Allah SWT ini Dan sebelum menonton video ini ya Kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina guys Dan semoga Allah SWT memberikan kemenangan dan juga ketambahan kepada mereka Sehingga diberikan nantinya insyaAllah kebahagiaan-kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Tapi pasti kalau di akhirat insyaAllah ya Karena mereka itu syahid visabilillah Seperti itu ya guys ya Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita tengok video ini Ini merupakan video yang sangat bagus ya Jadi Melayu paling berani dan Zionis ya Zionis yang sekarang itu, yang kayak gitu itu Adalah bangsa paling penakut di dunia guys ya Oh my God Ini daripada Ustadz Amin Langsung saja guys kita play videonya Let's go Bangsa besar Contoh Bangsa besar contohnya bangsa Arab Oke Betul dari bangsa besar Bani Israel Bangsa besar Bani Israel Bangsa Aryan Bangsa Aryan Bangsa besar Bangsa Aryan ni Dia pecah dua Satu ke timur Satu ke barat Yang ke barat jadi bangsa Jerman Yang ke timur bangsa Parsi Itu bangsa-bangsa besar dunia eh Bangsa Melayu Bangsa besar dunia Bangsa Slavic Slavic tu Rusia sekarang Eh Antara bangsa besar dunia lagi Bangsa Rom Eh Bangsa India Bangsa Cina Itu bangsa-bangsa besar dunia Okay Sebab tu baru ni Putin kata Kita Bangsa Slavic Akan bersama bangsa Muslim Memerangi bangsa Rom Orang-orang tu orang Barat Orang US tu semua orang Rom Bangsa Slavic Bersama bangsa Muslim Akan bersama Bangsa Muslim Akan memerangi bangsa Rom Kita kan Balik Cerita sejarah dulu Lama lagi Hari ni kita nak cerita Pasal bandi Israel Sebab Orang Israel Kaji kita Sebagai orang Dia panggil Grup orientalis ni Kaji kita So kita kaji dia pula Kan Kita 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 kaji dia pula Siapa itu bangsa Yahudi Okay Saya nak cerita Daripada sudut Mengenali dia Sudut psikologi dia Daripada sudut Maknanya Peribadi dia dan sebagainya Orang Yahudi ni Allah sebut Wa inni Faddal tukum Alal alamin Kami lebihkan Kami lebihkan kamu ni Daripada 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 sekilar alam Ketika itu Sebab Banyaknya Nabi Dan Rasul Daripada bandi Israel Bandi Israel memang Banyak Nabi dan Rasul Kan Bangsa Arab Hanya 4 orang Nabi Saja Bangsa Arab Kan Iaitu Nabi Hud A.S. Makamnya dekat Hadramaut Kan Nabi Shu'ad A.S. Makamnya Bada di Jordan Nabi Saleh A.S. Makamnya Bada di Mesir Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makamnya Bada di Madinah Yang mana Orang Arab 4 orang Nabi Orang Yahudi Bukan Bukan Yahudi Bada Israel Maknanya Ramai Nabi Diutus pada dia Oleh kerana Banyaknya Nabi Diutus kepada Bada Israel Nature Percaya Benda raib Ada dekat dia Nature Percaya Nabi-Nabi ni Cerita pasal Benda raib kan Jadi Nature Percaya Benda raib Memang ada Dekat orang Yahudi Sebab tu Orang Yahudi ni Dia memang suka Cerita-cerita Benda raib ni Saya kalau pergi ke sana Bawa jemaah Kalau jemaah semua dah lihat Saya akan keluar balik Saya akan melepak Dengan Dengan Diorang semua ni Saya nak faham Cari rumah fikir Kalau saya pakai cincin kan Saya akan cakap cerita Eh Kau tahu tak Cincin aku ni Malam-malam Dia datang Mimpi tau Dia suka Cerita-cerita macam tu Oh ya ke Jual lah kat aku Jual lah kat aku Mana boleh Dia suka cerita macam tu Tuan-tuan tahu tak Keris kita Banyak dekat sana Pergi tau eBay Dia jual Siapa collector-collector Keris depan saya Banyak Keris yang dinelong Atau Dikata Maksudnya pernah Memang ada di sana Sebab keris kita Memang banyak cerita mistik Kan Keris kita ni Banyak cerita mistik Banyak daripada sana pun Okey Jadi maknanya Nature pecah benda kait Memang ada kat dia Badan dia perlu tangkal Pernah tangkal Kepala tu tu tangkal tu Yang bergambut tu tangkal tu Kalau tuan-tuan pergi Nak tahu kedai orang Israel Mudah aja Kedai orang Israel Confirm ada tangkal Confirm ada tangkal Kita boleh tahu Memang kat pintu ke atas Confirm ada tangkal Tangkal dia bulat Dia panggil ma'zuzah Eh Kau pun datangkan Kalau kita pergi Sebab kita tak dapat Beza muka Macam muka Arab Buka Israel Berkurang sama je Macam diorang tak dapat Beza kita lah Orang Malaysia Orang Indonesia Kita Orang Kemboja Kita orang Kau sini Kita dapat beza Diorang Bukan saja Bangsa-bangsa Urusantara Kita dengan Cina pun tak ada beza Betul Kita datang sana Cow Cow Apa Kan Kadang-kadang dia cakap Dekat kita Cina kan Dia cakap lah Sepatah dua bahasa Cina Dekat kita Dia tak berbeza Jadi Orang Israel Confirm Orang Israel Kenapa dia tembak Orang balik batu Dekat dia Sebab dia Kena batu tu Sui Kalau dia kena batu Dia akan pergi Dekat Walling wall Dia akan baca Tahu-tahu pernah Nampak tak Yang pakai Pakai Senapang Apa semua Terus pergi Itu Lepas Kena balik batu Itu Lepas Dia kena batu Sebab tu Kenapa Dia boleh tembak Anak-anak kecil Yang plastik batu Sebab Kepercayaan dia Dia percaya Dia suka percaya Benda-benda 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 Bistik ni Saya pernah tanya dia Bekah Perdana Menteri dia Aerosheran Komar 5 tahun Saya kata Eh come on Engkau punya teknologi Perubatan ni Tinggi tau Engkau tahu Tu dah brain death Dah mati dah tu Kenapa kau simpan Oh no 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 Ini kena Orang Islam punya seher Kita tengah usaha Untuk ubat lagi Lepas 5 tahun Dia istihar mati Dia berdua Bosar tu Sampai kurs Bawa tu Bawa napasan je Saya kata Eh Dah istihar dah Oh Seher orang Islam ni kuat Oh Memang tak boleh Dalam lawan kita Berbagi dia Berbagi dia Memang menarik Itu pertama dia Lepas tu Kalau tuan-tuan Seprofesional mana Tuan-tuan cerita Benda-benda gait Oh suka dia cerita Malah tadi aku mimpi Dia suka cerita Benda tu Sebab tu kita plan Kenapa dia tak percaya Kepada Nabi Muhammad Tapi dia percaya Kepada Khabar Nabi Muhammad Kita plan Nabi kata Akhir zaman besok Semua batu-batu Dan pokok-pokok Mengeluarkan Gelombang Yang boleh dia fahami Ya ibadah rahman Yang boleh Allah Ni belakang ni ada Yahudi tangkap Kecuali satu pokok Bernama pokok Harakat Di sebahagian mereka Dia tak nak Buka Harakat Kita boleh Dia tak percaya Nabi Muhammad Tapi dia percaya Perkabaran Raib dari Muhammad Kenapa? Sebab dia suka Benda raib tu Benda dia suka tu Sebab tu ketika Dajjal datang Kenapa Kebanyakan orang Yahudi Mengikut Dajjal Sebab Dajjal Buat benda-benda raib tu Dia suka Kan dalam Ini saya boleh sebut Kan mananya Dia temukan Dajjal Sabun alaf Yahudi Min Isfahan Dajjal akan diikuti 70 ribu Daripada Yahudi Dia beli Isfahan Kan Isfahan ni Iran sekarang Saya dah pernah Saya pergi Isfahan Saya pergi Sinagok Dekat Isfahan Okay Maulah Jacob Sinagok Tuan-tuan Cuba search Apa nama Wujud Baulah Jacob Sinagok Dekat Isfahan Orang Yahudi Isfahan Mana? Ramai 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 Saya boleh cerita lah Kenapa Yahudi Nanti-nanti Kalau masa ada lagi Kita akan cerita Kenapa Yahudi Dia beri Isfahan Kenapa bukan Yahudi Yahudi yang lain-lain Okay Di mana Dia suka Percaya benda-benda Kain Sebab tu Kalau Dajjal datang Dia suka Dia suka Apa nama Dia suka Dia boleh ikut Dajjal tu Kita orang beriman Kita ada guideline Benda-benda Kita ada guideline Kita Benda-benda Berkentangan Dengan apa yang Quran Hadis Dan perbahasan Para ulama' yang Muqtabar Kita akan tolak Sebab tu Kita takkan Memuja-muja Takkan pakai tangkal Kita takkan percaya Benda-benda Kita ada guideline Sebab tu Bila Dajjal datang Dia tunjuk Sehir dia pun Orang beriman Takkan tersilau pun Sebab kita dapat Differentiate Ini sehir ni Kita ada guideline Dia tak ada Dia suka benda tu Sebab tu Dia boleh ikut Dajjal benda tu Itu orang Yahudi Yang kedua Psikologi orang Yahudi ni Dia memang Bangsa penakut Saya bukan buat cerita Tau Kita tak suka dia Kita tuduh dia macam-macam Tentang kalau Siapa yang Ali psikologis Sekretaris Depan saya Cuba cari Rujukan-rujukan Dia sendiri mengakui Dalam DNA dia Memang ada darah penakut Sebab dia memang Bangsa yang Bangsa yang dihalau Dibunuh Di mana Dekat Fir'al Jadi humble Jadi Dengan sendiri Memang Benda tu ada kat dia Ada Dan dalam Quran Kalau orang sebut Issaqaltu Fir'al Dia kalau nak berperang Dia tak berani Nak pergi perang Sebab tu Ketika perang Perang Uhud Kan Kan seribu orang Mula-mula 300 orang Orang Uhud Tarik diri Perang Uhud Tinggal 700 orang Nabi tu 37 orang Yahudi tarik diri Dia tak berani Dia memang penakut Orang dia Kalau kita pergi sana Dia padahal Maknanya Pakai senapang Pagi apa Siapa-siapa Mereka ikut Dia pergi sana Dia tak berani Pandang mata kita Kita pandang macam itu Dia lalik Dia tak berani Orang Uhud Dia memang Dia ada Jen penakut Dan beriri dia tu Kita orang Melayu ni Lebih dia Tahu tak Psikologi orang Melayu Yang tak ada kat Bangsa-bangsa lain Apa tu Orang Melayu berani Kita bukan sebab Kita Melayu kan Kita bukan Kita bukan Kita bukan Claim eh Cuma tengok Apa Apa kata Maknanya Maknanya British punya kajian Pasal psikologi orang Melayu Kita ada satu istilah Dia panggil amok Amok hanya daripada bangsa Melayu Amok ni bukan Mengamok yang Bagi pinggan Tak buat hati Yang lelaki Kita mengamok Bagi pinggan Bagi cawan Itu Itu mengamok eh Amok ni mana Berani mati Orang Melayu Jen dia Ada berani mati tau Ini bukan Kita Kita claim Bukan Kita Melayu kan No Suatu ketika Kes rampang Rampangan Dekat 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 Lingga Kan general Apa nama General TNI Indonesia punya tentera Dia kata Jangan main dengan Melayu Orang Melayu ni Bagi satu Dia panggil amok Kan Dia ada dalam speech dia tu Amok ni mana Berani mati Orang Melayu ada Jen tu ada dalam Melayu Walaupun kita Melayu ni Nampak lembut Kan Sampai satu stage Apabila dia dah Nekat Dia dah tak kira apa dah Wah Kita bukan claim Itu memang itu reality Perkataan amok tu sendiri Dari dalam bahasa Melayu Buka Buka kamos Amok tu asal Dari dalam bahasa Melayu Dari dalam Melayu ni Dia lebih tu Orang Yahudi Dia ada Pengecut Orang Melayu dia ada Berani berani Dia berani darah amok Bukan mengamok tau Amok tu Mereka tinggal tu Gaduhkan lelaki tu Selesai ke sendiri Amok tu Amok tu Malangnya darah berani Itu ada Melayu kita Saya tu Benda ni Saya dengan Izak Allah rasa Saya Dengan Izak Allah Dalam dunia diving ni Agak tinggi lah Syukur Alhamdulillah Saya sebagai ambil Sebagai faradu kifayah tu Waktu saya train Cave dive Cave dive Cave dive ni Dia Benda yang Kalau orang diving ni Cakap Orang gila je Yang akan pergi Ke arah situ lah Sebab Apa-apa hal Kita tak boleh di atas Dia ada overhead environment Kita kena Teknik keluar Dan banyak orang Orang pergi masuk cave Nak cari Keluar jalan keluar Tak jumpa Tinggal So the cave Dia training dia Saya waktu Waktu train Cave dive Dekat Dekat Mesir Mesir tu banyak cave Cave tu Lebih kurang dekat 1 kilometer Penetration dekat 1 kilometer Kita turun 30 meter Pakai rebree dia 30 meter And penetration dia Dekat 1 kilometer Saya depan Instructor saya belakang Saya yang Apabila nak masuk Suspend tak Tapi Ya Allah Aku bertawakal ke Badan kau Ya Allah Apabila tahu kan Kita masuk ni Dah sampai setengah kilometer Sampai 500 meter tu Saya punya instructor Yang panggil balik Dia tak berani Dia instructor tau Orang Belgium Tapi tak tahu Darah dia mungkin Semetik Saya tak tahu Kan Dekat Apa nama Dekat 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 Ada satu orang Eh perusaha Daripada Satu organisasi Dia kata Eh mari lah Cross over Jadi dia punya instructor Saya kata Kalau saya nak cross over Saya akan cross over Technical instructor Dan saya nak Untuk turun 120 meter Ha 120 meter Eh aku pun tak berani Padahal dia instructor Trainer Trainer Ha Ha Orang Melayu ni dia Itu Itu sedikit daripada Daewi Ha Tapi nak cerita dia Benda tu memang real tau Dekat orang Melayu kita Kalau kita dah dekat Maksudnya Memang Takut tak dia Okay Jadi Orang Orang Yahudi ni Memang dia Dah ada jen penakut Orang Melayu ada jen berani Orang Arab Kalau Quran sebut apa Jen dia pengkhianat Oh Innal Arab Asyadul kufra Wa nifak Arab tu kalau tak beriman Paling kufur Paling munafiq Munafiq itu maknanya Perkhianat So tu Sejarah bangsa Arab Penuh dengan perkhianatan Allah Tombangnya Tombangnya Ketika Kita mengata Kamal Atatuk Kita mengata Kamal Atatuk Jahat Lampu semua Porsyen Kamal Atatuk Kecil je sebenarnya Kamal Atatuk Dari dalam Yang besar dia adalah Revolusi Arab 1916 Dipempel oleh Syarif Hussein Jadi Syarif Hussein Pernah dengar nama Lauren Arabia Lauren Arabia ni Satu orang British British juga kan Dia hasut Ketua-ketua-ketua Arab ni Kata gini Kenapa Kenapa kau nak tak Dengan Turki Arab Kena jadi khalifah baliklah Kita sama-sama Tombangkan Turki Nanti kita lantik Kau jadi khalifah Syarif Hussein Oh setuju Buat revolusi Arab Jadi seluruh orang Arab Dah tinggalkan Apa nama Turki Keseorangan Kenapa orang Turki Point of view kita Dia Dia maknanya Merosakkan Islam Dan kita tak suka dia Kenapa orang Turki Sukakan Matatuk Tuan-tuan sila Kenapa Sebab ketika itu Turki Tengah bersendirian Dan negara British Nak tawan dia Dan Kamatatuk Berjaya pertahankan Soal dia memang Hapuskan Halifah tu Memang Teruk dia lah Tapi kenapa Kita nak Kenapa orang Turki Tetap sokong dia Sebab kalau tak Turki Negara yang mungkin Dah dipadam Daripada Daripada muka bumi Dah tak luk dah Sebab tu kita Apa kau sokong Untuk Kamatatuk Jadi sebenarnya Kamatatuk Mengapa Khalifah Sebahagian Yang besarnya adalah Syarif Husin Orang Arab Jadi Dijanjikan Untuk Untuk jadi Khalifah Tombang Khalifah 1924 Dia pun jumpa British Kita tangguh tadi kan Macam mana British punya 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 Pemusuhan dengan Islam Dia kata ok Khalifah dah tombang March 1924 Ok Macam mana nanti aku jadi Khalifah Ok boleh Kau bawa seluruh keluarga kau Kita pergi ke Cyprus Kita buat lantikan di Cyprus Sampai di Cyprus Dia penjagakan dia Sebab tu Syarif Husin Dekat hati kecil dia Macam menyesal Aku pimpin Derebusu Arab Rupanya kena tipu Dengan British Akhir-akhir hayat dia Dia kata Boleh tak aku nak Semayang dia Baitu Magdis Boleh tak British kata ok boleh lah Diterbangkan Derebut Cyprus Pergi ke Amman Jordan Nak masuk Baitu Magdis Meninggal dia Tak sempat sembayang Baitu Magdis Sebab Daripada dia tu Baitu Magdis Jatuh ke British Kemudian Jatuh ke Israel Tapi orang Ambil Mulikan makam Jenazah dia Tanam Dekat sekitar Baitu Magdis Syarif Husin Jadi Arab Dia memang Kalau tak beriman Jangan tuduh semua Jangan tak beriman Sebab tu Apa beza Israel Boom Gaza Dengan Bashar Assad Boom rakyat dia Bashar Assad tu Dah sampai Boom pakai nuklir tu Yang US Bagi warning tu kan Nak tembakan Syria Nak boom-boom lah Tapi janganlah pakai nuklir Kan Sampai yang US Teram Teram Warni dia Ok Jadi Maksudnya itu Maksudnya Dia pertama Dia memang Mempercaya Benda-benda khuarafad ni Yang keduanya Dia memang Bangsa penakut Cuma Saya nak cerita Sikit kisah Sebagai penutup kita Nak cerita Sikit kisah Ok Satu hari Saya Bawa satu grup Budak-budak muda ni Pergi Palestine Dari grup orang muda Grup orang-orang yang Tidak muda Bukan tua Tua sensitif Tidak muda Tua sensitif Tidak muda Grup muda dan Grup tidak muda Jadi Grup-grup muda ni Diver Dia kata Kepang-kembang ginok Kenapa Kita nak jadi orang Melayu pertama Yang menyelam di Palestine Boleh tak Kita boleh Boleh urus Boleh Ok Jadi Hari tu Yang geng-geng Tidak muda ni Lawatan biasa lah Maknanya makam-makam Yang geng muda tu Saya lead sendiri Untuk pergi ke Pergi ke diving Di Ilat Ilat ni Kauan dalam 200 km Daripada Jerusalem Pergi ke Ilat Sampai-sampai di Ilat Sampai-sampai di Ilat Ok Minta lesson kau Pergi lesson Minta buku log Sebab kita diving ada buku log Dan orang kau pergi mana-mana Mana nak buat buku log Lesson cukup lah Buku log Oh buku log tak bawa lah Oh kalau tak bawa Kami anggap kau dah lama tak diving Kena buat refresh course Satu jam darat Satu jam dalam air Bersama saya dengan Mak Saleh-mak Saleh yang lain Tuan-tuan sekalian Dia buat refresh course Tak skip satu tajuk pun Satu 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 Sampai mak Saleh tu Eh come on lah Kau tengok kita pegang tank pun kau tahu Kita ni Kita ni biasa ke tak No 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 Satu Satu Dekat dalam air Refresh course pun Satu Satu Tak skip satu tajuk pun Tuan-tuan menyelam dekat Negara Arab Kan Lebih spesifik Mesir Dekat Dahab tu Dia ada satu dipanggil Blue hole Blue hole ni Kalau ikut sebahagian Mana kajian Taik bintang jatuh Pum Dekat tepi pantai Wujud satu Tiga kali padang bola sepak Lobang Beratus meter ke bawah Main blue hole Jadi langkah Langkah-langkah-langkah Dekat pantai je Pup Beratus meter terus Menyelam dekat blue hole Lesen kau Lesen sorry lah Tak bawa lah Lesen pun tak bawa tau Betul kau diver Betul Muka diver Okay Kau ambil Equipment kat sana Tank Ambil sana Jangan lupa bayar Bayar sini Kau terjun Depan tu Lesen pun tak check Sebab itu Blue hole di Dahab Nama lain dia adalah Diver Symmetry Perkuburan diver Bahawa Banyak orang meninggal Dekat situ Tak check langsung Tak check langsung Okay Habis diving Saya nak makan Walaupun ada fatwa Kata Sembelian orang Yahudi Boleh dimakan Tapi saya tak tergamak Nak makan Sembelian orang Yahudi Sebab orang Yahudi ni Dia Ahli kitab lah Ahli kitab Dia sembelih Pertama Tentang nama Allah Syamashim Syamashim macam Bismillah dia lah Yang keduanya Dia memang Tak makan babi Orang Yahudi Memang tak makan benda tu Istilah halal Bagi orang Yahudi Ialah kosher Kosher Kalau tuan-tuan Pergi naikkan Perterbang Pergi ke US ke mana Tak ada makanan halal Boleh minta Makanan kosher Kalau pergi ke mana Tak ada restoran halal Boleh cari restoran kosher Kan Walaupun ada fatwa Kata Sembelian Yahudi Boleh makan Tapi saya tak tergamak Nak makan Geliru Kan Jadi saya pun cakap Kita cari Restoran seafood Seafood Kita cari seafood Saya ingat lagi Nama restoran tu Saya ingat dekat Google Kita akan jumpa Nama restoran tu Ginger Asian seafood Saya ingat ni Ginger Asian seafood Saya masuk Saya buka menu Tengok-tengok kan Tom Yum Big Brown Oh Tom Yum Udang besar Saya terus block mental Saya tau Meripik Si Yahudi ni Betul Tom Yum Pasti meripik Si Yahudi ni kan Sebab apa Saya biasa pergi Negara Arab Okay Kari rasa kari Kan Masak sambal Rasa kari Tiga rasa Rasa kari Semua ada kari Tom Yum Pun rasa kari Tengok-tengok Pergi ke negara Arab Asian restaurant Semua rasa kari Tapi saya tak tahu Nak minta apa lagi Saya pun minta Tom Yum Tom Yum Big Brown Pertama lepas tu Sampai Tom Yum Saya tengok Tom Yum Eh rupa macam Tom Yum ni Kan Baru Eh Baru Tom Yum ni Rasa Rasa Sebih Macam Tom Yum Di negara kita Saya sampai panggil Chef dia tau Eh Mana kau belajar Tom Yum ni Dia kata kau belajar Kat Thailand Dan barang mentah Semua daripada Thailand Kalau dia kata Tom Yum Tom Yum Jadi Apa yang saya nak cerita kat sini Dia sama je Bangsa macam bangsa Malah ada bangsa penakut Dan bangsa yang paling hurafan Tapi Ada satu benda Dia kalau buat kerja Sungguh-sungguh Dia tak kena buat kerja cincai Dia tak kena buat kerja main-main Itulah benda yang sepatutnya Ada dalam dada orang Islam Buat kerja tak main-main Tapi kita orang Islam Kata cincai-cincai Tak main-main Kan Kita lebih kurang Tak buat betul-betul Tonton ada people Kakak saya sekalian Benda main-main Buat betul-betul pun Nampak hebat Benda main-main Main badminton Kan main-main tu Buat betul-betul Nampak hebat Ada piala tu Ada piala ni Sampai antarabangsa Kan Naik basikal Kan macam main-main Waktu nak Letour di Langkawi Squad Malaysia Kejap-kejap nampak dekat Musi Negeri Kejap dekat Kelang Kejap-kejap dekat Dekat PJ Kan Benda main-main Buat betul-betul pun Nampak hebat Kenapa benda betul-betul Kita buat main-main Haa Kalau benda betul-betul Kita buat betul-betul Lagi hebat Haa Itu benda yang kita Kena ubah sikit Kan Maksudnya jangan Buat kerja cincai Haa Sebagai orang Islam Apa membuat Hatta rumah kita Jangan main-main lah Kita diadabur Rumah Tapi hari ni Cuba buka laci Dapur kita Plastik 3 tahun Daripada mana-mana tu Dah jadi sarang lipas Ada kat sikit Buka store rumah kita Kipas patah Dalam tu Tikar koyak Dalam tu Haa Apa Tukar minyak Tukar minyak hitam kereta Kan dibaki sikit-sikit Ada lima botol situ Haa Cuba gabung-gabung-gabung Yang persampah Buang lah Maksudnya Mengendali rumah pun Kadang-kadang Kita tak serious Haa Baik-baik lah Sawang 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 kan Aman je Labah-labah tu Dekat rumah kita dah Dah 3 tahun Dah berkadang cucu Dekat situ Cucu dia dah Buat sawang Dekat rumah lain dah tu Sekali dia jalan Nak lawak cucu dia Okay Balik Haa Kita ada masjid Depan saya mungkin AJ ke masjid AJ ke surau Buat betul-betul Haa Jadi buat Kalau benda betul-betul Kita buat betul-betul Kita akan hebat Benda betul-betul Jangan main-main Haa Benda main-main Buat betul-betul Pun nampak hebat Apa tu lagi Benda betul-betul Okay Jadi itu sajalah Yang saya nak kongsikan Pada hari ini InsyaAllah Faham yang ngomong Orang rezeki Kita jumpa lagi Okay Alright guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya Yang disampaikan oleh Ustaz Amin Bahwasannya Melayu paling berani Dan bangsa Yahudi adalah Bangsa yang paling penakut Guys Ternyata ya Kita boleh belajar Bagaimana Istilahnya mereka tuh Dan mereka itu Suka dengan Hal-hal goib Hal-hal mistis Seperti itu ya Kisya Allah Oke semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan pesannya Disini ya Daripada Ustaz Amin tadi Bahwasannya Mereka itu Kenapa kok hebat Gitu kan Karena Mereka itu Dalam melakukan Sesuatu itu Sungguh-sungguh Jadi itu harus ada Di dalam Orang Islam Seperti itu Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like share Comment dan subscribe Ke channel ini Yaitu Ustaz Amin Linknya di deskripsi Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Outro